Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya kembali lagi Saya merekam sebuah video Untuk Mokwibisana Sains terbuka, sekaligus juga nanti Hal yang sama juga akan Saya post di Bagian tutorial di website saya Jadi materi kali ini terinspirasi Dari Cerita yang kemarin viral di twitter dan di facebook Yaitu soal Kalau gak salah KKN Desa Penari Yang lagi viral Saya ini akan membawa sebuah cerita seram Dengan KKN Desa Penari Ini adalah cerita seram Yang dialami oleh hampir semua peneliti Jadi saya akan menceritakan sebuah cerita horor Dan bagaimana cara kita nanti mengatasi Kehororan ini bersama-sama Ya, ini adalah kehororan Yang sering Dialami oleh peneliti Jadi ketika sudah ngambil data Segala macam, terus kemudian Udah Analisis Pertama sebelum analisis Ngelining dulu Ngooding dulu dan sebagainya Setelah analisis Jereng Dia ada P-value-nya itu lebih dari 0,05 Wah, ini menyeramkan sekali ya Biasanya ini mahasiswa-mahasiswa saya itu langsung Krustasi Waduh, gimana nih bu, gak signifikan hasilnya Apa yang harus saya lakukan dan sebagainya Nah, horor ya Kira-kira Tapi sebenarnya nanti akan saya tunjukkan bahwa P-value lebih dari 0,05 P-value kurang dari 0,05 Itu sebenarnya Tidak semenyeramkan Tidak sehoror yang dibayangkan Dan sebenarnya Cara kita menginterpretasi P-value itu juga diliputi oleh mitos-mitos Yang nanti akan saya coba Saya coba berikan Beberapa penjelasan Kenapa mitos itu bisa terjadi Dan sebenarnya bagaimana Cara tepat kita melakukan interpretasi terhadap P-value Dan bagaimana cara melaporkannya di dalam manuskrip Tidak juga ya Ini tidak seram Jadi kalau misalnya Anda analisis data Kemudian P-value itu lebih dari 0,05 Dunia masih tetap baik-baik saja Tidak kiamat gitu ya Kita tetap harus melaporkan Hasil analisis data kita Apa adanya Tanpa harus di-hacking-hacking segala Ya kita laporkan apa adanya Nah, cuman bagaimana cara melaporkannya Nanti kita akan bahas di bagian akhir Apa istilahnya, tutorial ini Jadi di sini Sebelum kita masuk bagaimana cara kita melaporkan P-value Ada baiknya kita juga Mengerti dulu definisi dari P-value Jadi P-value itu adalah probabilitas Probabilitas apa? Probabilitas ketika sebuah tes statistik Di masa depan Itu ketika di masa depan itu Nilainya itu sama ekstrimnya Dengan yang kita dapatkan sekarang Dengan asumsi Semua asumsi yang kita gunakan itu Semuanya benar dan terpenuhi Dan hipotesis 0 itu benar Jadi yang dipopulasi hipotesis 0 itu benar Jadi di sini ada dua kata kunci Yang mungkin kita harus ingat bersama-sama Yang pertama adalah P-value itu adalah probabilitas Yang suatu kejadian yang akan terjadi di masa depan Itu yang pertama Kemudian yang kedua P-value itu dihitung Berdasarkan asumsi bahwa Yang betul di populasi Di populasi yang betul adalah hipotesis 0 Nah ini adalah dua Dua hal yang sangat penting untuk diingat Jadi ada dua asumsi Yang pertama Kalau P-value itu adalah probabilitas Yang bukan melekat pada penelitian kita Tapi penelitian yang akan dilakukan di masa depan Oleh peneliti lain Kemudian yang kedua adalah Dia prinsipnya adalah Asumsinya hipotesis 0 itu adalah hipotesis yang benar Ini asumsinya Apakah bingung? Sama saya juga bingung Kadang-kadang kalau baca definisinya Mungkin agak Karena ini memahami probabilitas itu memang agak Agak kompleks ya Jadi saya akan coba membuat analogi Supaya ini akan lebih mudah dipahami Jadi saya coba buat analogi begini misalnya Jadi saya adalah seorang dosen psikologi UNER Dan saya punya suami namanya Mas Ilham Mas Ilham itu kemudian melakukan observasi Jadi Mas Ilham itu mencoba untuk membandingkan Saya dengan dosen-dosen lain di psikologi UNER Apakah kira-kira Mbak Amel itu Bagaimana apakah dia itu Mbak Amel itu lebih cantik Atau ternyata Mbak Amel itu cantiknya sama aja Seperti dosen-dosen yang ada di psikologi UNER Kemudian setelah Mas Ilham itu mengadakan penelitian Dan mencoba untuk mengobservasi dan membandingkan Mbak Amel itu dengan dosen-dosen yang lain Ternyata kemudian keluar p-value itu 0,03 Nah kemudian Mas Ilham menyimpulkan bahwa Wah Mbak Amel itu adalah dosen yang paling cantik Sese psikologi UNER Karena p-value itu di bawah 0,03 Ketika dibandingkan, oh ada perbedaan signifikan Nah berarti hipotesisnya apa? Nah hipotesisnya adalah Kalau tadi ketika Mas Ilham mau mengobservasi Dia sudah punya hipotesis Hipotesis 0 Oh harusnya ketika saya membandingkan Kecantikan Bu Amel dengan kecantikan dosen-dosen lain yang ada di fakultas psikologi Itu seharusnya gak ada bedanya Harusnya sama cantiknya Tapi kalau hipotesis alternatif atau hipotesis satu Itu berarti ada perbedaan level kecantikan Sehingga kemudian Mbak Amel itu lebih cantik daripada dosen yang lain Nah tadi kita kembali sedikit Ketemu p-value itu 0,03 Akhirnya kemudian Mas Ilham menyimpulkan bahwa Oh iya setelah saya bandingkan memang ada perbedaan Dan Mbak Amel memang yang paling cantik Nah gitu kira-kira Nah apa artinya 0,03 itu? P-value itu gimana cara interpretasinya? Jadi cara kita menganalogikan begini Kalau misalnya Kalau misalnya Semua dosen itu sama cantiknya Jadi asumsinya Di populasi Karena kan Mas Ilham ini ketika Mengadakan observasi Itu tidak mungkin membandingkan Mbak Amel Itu dengan semua dosen yang ada di psikologi Karena mungkin ketika Mas Ilham datang melakukan observasi Mencoba membandingkan ada dosen yang lagi gak masuk Ada dosen yang lagi ngajar Jadi kemudian Mbak Mas Ilham Membandingkan Mbak Amel dengan Sample yang terbatas Jadi ada sampelnya Sampelnya cuma paling beberapa dari dosen psikologi yang ada saat itu Nah sehingga kalau diasumsikan Kalau seandainya itu dibandingkan dengan semua dosen psikologi Dan ternyata Mbak Amel itu tidak ada bedanya dengan dosen psikologi yang lain Nah dalam hal ini adalah hipotesis nol Yang benar Tidak ada perbedaan kecantikan Ketika kita lihat di populasi Itu adalah di fakultas psikologi UNER Maka seharusnya Kalau ada laki-laki lain Yang mencoba membandingkan kecantikan saya Dengan dosen yang lain Dan menemukan hal yang sama Seperti Mas Ilham Seharusnya peluangnya itu kecil Nah jadi kalau seandainya Dosen psikologi itu sama cantiknya Maka kalau itu benar Maka peluang orang lain Mengobservasi hal yang sama Seperti Mas Ilham itu peluangnya kecil Nah berarti ini menunjukkan apa? Mungkin saja Sebenarnya Dosen psikologi UNER tidak sama cantiknya Jadi level kecantikannya berbeda-beda Nah sampai sini mudah-mudahan Analogi ini mudah dipahami Karena memang menjelaskan p-value dalam waktu yang singkat ini Memang tidak mudah Oke jadi prinsipnya ini Yang mau saya tekankan p-value itu adalah Peluang yang melekat pada observasi Yang akan terjadi di masa depan Dan itu terjadi pada infinite observation Jadi itu in the long run Jadi bukan peluang atau probabilitas Yang melekat pada observasi yang saat ini kita lakukan Itu yang ditekankan yang pertama Kemudian yang kedua adalah Yang paling penting juga Yang belum sempat saya bring up tadi Di bagian sebelumnya Itu adalah p-value itu sangat bergantung pada Ada sample size atau ukuran sample Jadi ketika sample size itu ukurannya besar Atau terlalu besar atau terlalu kecil Maka practically dia meaningless Gak ada artinya sama sekali Jadi karena kalau terlalu kecil Apa yang terjadi? Kalau seandainya Bapak Ibu misalnya melakukan penelitian Dengan ukuran sample yang kecil Maka hampir pasti Most likely Bapak Ibu akan selalu melihat Hasil p-value selalu gak signifikan Selalu gak signifikan Jadi mungkin Sangat kecil peluangnya Bapak Ibu Mendapatkan p-value yang signifikan Dengan jumlah sample yang sangat kecil Sama seperti misalnya Apa ya? Sama seperti misalnya begini Bapak Ibu Kalau seandainya Atau mungkin saya jelaskan dulu yang kedua ya Jadi kalau terlalu kecil Everything and nothing is signifikan Jadi hampir apapun pasti tidak signifikan Sedangkan kalau pada sample yang sangat besar Everything is significant Everything is significant Jadi pada sample yang besar Maka kemungkinan besar mendapatkan Tarap signifikansi atau p-value yang lebih besar Itu juga akan lebih kecil Kurang dari 0,05 Akan peluangnya lebih besar Saya kasih coba analogi yang sederhana begini Bapak Ibu Kalau kita mau melakukan penelitian Sebenarnya yang kita cari ini kan sesuatu yang namanya Besar efek atau efek size Kalau Bapak Ibu mau meliti soal korelasi Pertanyaannya berarti Berapa gede korelasinya? Kalau Bapak Ibu mau meliti soal perbedaan Control dan treatment group Berarti Bapak Ibu tertarik Kalau misalnya ada perbedaan antara control dan treatment group Emang seberapa gede perbedaannya? Nah berarti kan kita mau cari sesuatu yang namanya efek size Nah efek size itu prinsipnya begini Bapak Ibu Kayak kita misalkan menganalogikan Bapak Ibu Sedang berada di suatu ruangan Kalau kita coba bayangkan ya Suatu ruangan Besarnya 5 x 3 meter Satu kelas gitu ya Kemudian Bapak Ibu sedang mencari sebuah jarum Nah sebuah jarum misalnya Sebuah jarum di dalam satu kelas yang ukurannya 5 x 3 meter Nah Bapak Ibu disitu meminta 5 orang mahasiswa untuk sama-sama nyari Jarum yang kecil itu tadi Hampir pasti Bapak Ibu Jarum itu sulit sekali ditemukan Karena apa? Yang nyari cuma 5 orang gitu Tapi seandainya kalau seandainya ya Bapak Ibu minta 100 orang sama-sama nyari jarum itu Peluangnya kira-kira lebih gede mana? Nah tentu saja 100 mahasiswa yang ada di ruangan 5 x 3 meter itu Punya peluang yang lebih besar untuk menemukan jarum yang sangat kecil Meskipun jarumnya sangat kecil gitu ya Tapi ketika Bapak Ibu minta 5 orang mahasiswa Mencari di ruangan yang sama Mencari jarum di ruangan yang sama Tentu saja peluangnya untuk ketemu jarumnya sangat kecil itu akan lebih sedikit Nah seperti itu analoginya Analogi yang kedua Misalnya Bapak Ibu punya dinosaurus Misalnya ini agak besar Atau kucing lah Kucing ya, seekor kucing Seekor kucing yang ditaruh di ruangan yang sama Ini cukup besar dan noticeable Orang akan sangat mudah untuk melihat ada kucing atau tidak di ruangan itu Bapak Ibu kalau misalnya mau cari kucing di ruangan itu Bapak Ibu nggak perlu nyuruh 100 mahasiswa yang ada di situ Untuk nyari kucing itu Karena 5 orang itu sudah bisa Lihat ada kucing di situ Jadi tentu saja kalau kita mau Misalnya ya Mau mencari efek yang besar Kita nggak perlu sampel terlalu banyak Kenapa? Karena itu easily detectable dengan sampel size yang relatif kecil Tapi sebaliknya Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu mencari efek yang sangat kecil Jadi sampel size berapapun Itu akan terlihat itu signifikan Karena memang yang nyari itu ada banyak Selalu akan ketemu Tapi persoalannya apakah itu noise Random noise atau efek beneran? Nah itu pertanyaan yang berbeda lagi akhirnya Nah kemudian ini kenapa kok bisa peneliti itu Bisa mendapatkan p-value itu lebih dari 0,05 Nah bisa jadi kayak tadi Bisa jadi sampel size-nya kecil Kemudian statistical power-nya nggak memadai Nah apa itu statistical power? Nanti kita akan jelaskan di Apa namanya? Di tutorial yang lain Tapi intinya statistical power itu Adalah peluang seorang peneliti Mendeteksi adanya efek Efek yang tadi saya jelaskan Ya seekor kucing atau sebuah jarum tadi Kalau misalnya efek itu bener ada di populasi Berapa peluang si peneliti itu mendeteksi Adanya efek tersebut? Nah ini statistical power ini Bahkan lebih meaningful Itu daripada p-value Dan kemudian bisa jadi Bapak Ibu sebenarnya Kemungkinan Observasi penelitian Bapak Ibu itu Hanya mengandung random noise saja Itu random saja Tiba-tiba ada Pengaruh, ada korelasi Tapi sebenarnya itu cuma random noise saja Jadi bukan efek yang sebenarnya Nah Pada prinsipnya begini Bapak Ibu Kalau seandainya P-value Bapak Ibu itu 0 di atas Di atas alpha Di atas 0,05 Apakah kemudian kita bisa bilang Tidak ada efek Tidak ada korelasi Tidak ada pengaruh Jawabannya adalah tidak Bapak Ibu Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ya Menranslasikan ya Kemudian menerjemahkan bahwa Kalau P-value itu lebih dari 0,05 Itu sama dengan Tidak ada efek Tidak ada pengaruh Tidak ada korelasi Maka tentu saja itu Sesuatu yang sangat keliru Jadi bukan begitu caranya kita Melaporkan Hasil pengujian hipotesis Yang P-value itu di atas Atau sama dengan 0,05 Atau di atas alpha gitu ya Jadi prinsipnya karena begini Konsep dasarnya Bapak Ibu Yang namanya Null Hypothesis Significant Testing Jadi pendekatan ini namanya Frameworknya adalah Null Hypothesis Significant Testing Jadi yang Bapak Ibu tes Itu adalah null hipotesis Atau hipotesis di mana Bapak Ibu berasumsi bahwa Di populasi Di sampel Itu tidak Signifikan Jadi tidak ada efek Tidak ada korelasi Dan tidak ada pengaruh Jadi itu yang mau kita uji Bapak Ibu ya Tapi NHST itu sendiri Itu ada dua aliran sebenarnya Jadi aliran yang signifikansi Itu alirannya Fisher ya Itu test Test of significance Kemudian ada Yang alirannya Nerman Pearson Nerman Pearson ini bukan Test of significance Tapi Test of acceptance gitu ya Jadi Bapak Ibu itu Ngedeteksi signifikansi Bukan berarti Bapak Ibu itu Nge-prove hipotesis itu Sampai disini mungkin agak bingung Saya akan coba jelaskan lagi Jadi prinsipnya Dua pendekatan ini adalah Dua pendekatan yang berbeda Jadi jangan dikombinasikan gitu Jadi Yang kita gunakan Yang hampir semua software statistik Itu diasumsikan Itu adalah pendekatan yang Fisherian Modelnya Fisher ya Ronald Fisher Jadi Prinsipnya itu adalah Test signifikansi Bukan test of acceptance Jadi bukan untuk Meng-accept hipotesis Tapi untuk melihat Signifikansi dari Observasi gitu ya Signifikansi dari observasi Ini saya sudah tautkan Sumbernya nanti Silahkan dibaca lebih lanjut Perbedaan antara Dua pendekatan ini Nah ada dua kemungkinan Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu misalnya Melakukan uji hipotesis Dengan pendekatan Test of significance Berarti kemungkinan besar Ada dua Kemungkinan H0 mungkin ditolak Atau H0 gagal ditolak Jadi cuman itu Jadi tidak ada ceritanya Bapak Ibu menerima H0 Ya jadi H0 mungkin Ditolak Atau H0 gagal Ditolak Jadi ketika H0 itu Mungkin harus ditolak Itu kondisi ketika Bapak Ibu menemui Misalnya P-value itu Di bawah dari alpha Di bawah alpha Jadi misalnya Kalau Bapak Ibu menerakkan alpha Sama dengan 5% Berarti ketika P-value itu Kurang dari 5% Maka kita bisa bilang H0 mungkin ditolak Tapi masih mungkin Kenapa? Karena prinsipnya Kita itu Kalau pakai pendekatan NHST Kita itu Tidak mungkin Relying on Pada single observation Jadi kita Tidak mungkin Bisa mengimpulkan Apa yang terjadi Pada populasi Itu hanya dengan Satu kali tes Atau satu kali pengujian Pada satu kelompok sampel Jadi kita masih Baru bilang mungkin Karena perlu dilakukan Tes berulang-ulang Pada kelompok sampel Yang berbeda Di populasi yang sama Jadi bayang-bayangkan Bapak Ibu sebenarnya Satu penelitian Sangat terbatas Sekali informasinya Kalaupun seandainya P-value Bapak Ibu itu Di bawah alpha Ya jangan seneng dulu Belum tentu Bapak Ibu Menemukan sesuatu Sebenarnya Kemudian Yang kedua Ini yang sering terjadi Mungkin ya Beberapa kali terjadi Adalah ketika P-value Bapak Ibu Itu di atasnya alpha Di atas 0,05 Misalnya Maka itu bukan Berarti H0 yang benar Tapi Bapak Ibu Bisa bilang Hanya bisa bilang Bahwa H0 itu Gagal ditolak Gagal ditolak Bukan berarti H0 yang benar Gitu kira-kira Jadi kalau Seandainya H0 ditolak Itu bukan berarti H0 diterima Jadi ini saya kasih quote Yang sangat menarik Bahwa the absence of evidence Is not the evidence of absence Jadi kalau Bapak Ibu Tidak punya bukti Tidak punya bukti Untuk menolak Atau menerima H0 Menolak atau Menolak H0 Bukan berarti H0 itu yang benar Seperti itu Kira-kira Nah jadi kalau Misalnya Bapak Ibu Tidak punya bukti Ya Sama sekali Tidak punya bukti Keserannya begitu ya Jadi gak punya bukti Bahwa efek pengaruh Atau korelasi Atau perbedaan itu Mungkin ada Gak punya bukti itu Bapak Ibu gak bisa Nge-reject H0 Bukan berarti H0 itu ada Jadi kalau gagal Menolak H0 Bukan berarti H0 dinyatakan Dapat diterima Kalau seandainya Bapak Ibu bilang bahwa Saya gak punya bukti Buat ngomong Apakah misalnya Motivasi berprestasi Itu punya kaitan Dengan prestasi akademik Maka bukan berarti Dua hal itu Gak punya korelasi Jadi Bapak Ibu bilang Saya gak punya bukti Untuk bilang Hal ini berkorelasi Tapi bukan berarti Korelasi itu tidak ada Nah Kira-kira seperti itu Ini adalah contoh Cara melaporkan Hasil negatif Ini R-nya adalah Koefisien korelasi Saya disini menuliskan Bahwa ketika Misalnya Bapak Ibu Menemui Hasil seperti ini Jadi korelasi Koefisiennya adalah 0,3 Jadi 0,3 ini adalah Efek size-nya Atau besar efeknya Kemudian p-value-nya Ketemu 0,05 Maka saya menulisnya begini Jadi after conducting P-trans correlation analysis Kami gagal Menolak Nul hipotesis Meskipun Meskipun Analisis kami Keluar hasil Koefisien korelasi Yang cenderung moderate Jadi 0,3 ini Sebenarnya cenderung moderate Bapak Ibu Karena kita To be honest Sebenarnya Kalau peneliti sosial Sebenarnya Korelasi 0,5 0,6 Itu kehitung sangat besar Sebenarnya Karena kita tahu Bahwa multifaceted problems Itu gak mungkin Satu variable itu Berkorelasi sangat kuat Dengan sesuatu Kecuali mereka itu Anggota Dari Satu bagian yang lebih besar Jadi Sangat gak make sense Kalau misalnya Dukorelasi sampai 0,9 0,8 Kecuali kalau dua hal itu Sebenarnya bagian Dari sesuatu yang sama Kemudian ini adalah Contoh di Regresi linear Di ordinary least square Jadi ketika kita Menganalisis data Kami melakukan Ordinary least square regression Dan kami gak terlalu yakin Bahwa kami punya Bukti untuk Mengkonfirmasi Apakah Variable X Dan variable Y Itu punya Korelasi yang adekuat Ini untuk contoh Di Regresi linear Kemudian yang terakhir Ini contoh DT test Ya Bapak Ibu Pada 20 Sample Sample size-nya Dari 20 Di sini ada T Dalam kurung 20 Kemudian keluar Test statistiknya Dari 0,6 Dengan p-value 0,66 Jadi ketika Kita mencoba Mendeteksi apakah Ada perbedaan Antara kontrol Dan treatment group Kita melakukan Analisis student T-test Kemudian kesimpulannya Dalah kami gagal Untuk menemukan Bukti Untuk mereject Atau menolak Hipotesis 0 Bahwa ada Perbedaan yang Meaningful Antara kelompok Treatment Dan kelompok Kontrol Jadi bukan berarti Antara kelompok Kontrol Dan kelompok Treatment Itu tidak Ada perbedaan Bukan Tapi kita gak Punya bukti Untuk bilang Bahwa ada Perbedaan Di antara mereka Ya kira-kira Begitu aja Singkat aja Semoga ini bermanfaat Nanti kalau ada Kalau misalnya Pengen diskusi lebih lanjut Nanti bisa klik Personal website saya Bisa di twitter Atau via email Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh